halo halo guys welcome to channel ayotensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila gak tinggal sama update-update Mimin iklannya jangan di skip oke Mimin mau nge-review sedikit disini ceritanya si anak bawahnya si ihan yang pakai topi nanya brother nine kakak sembilan kamu masih ada di ruang bacang gak tidur katanya tahu udah berapa hari ini gak tidur katanya gitu terus kata si ihan gini Lord Asura gitu loh guys ihan Lord Asura orang yang sama ya guys kata si ihan gini semalam badai petir katanya gitu terus mati lampu gitu apa kakak kesembilan takut kegelapan kata dia gitu tuh kata anak buahnya enggak wan wan takut katanya gitu terus disini dia si anak buahnya si si anak buahnya si ihan langsung down gitu loh guys kayak di cemburu cemburu karena kakak kesembilan ternyata hampir segitunya gitu loh terus si wan wan pergi katanya gitu terus kenapa katanya si yang pakai topi nih guys terus kata si ihan anterin aku ke pertokohan kedepan gitu maksudnya temuin si wan wan terus kata si yang pakai topi kak kesembilan pergi sendiri terus ya apakah aku perlu memanggil jiang ran terus kata si yang topi enggak kata si yang topi gini jangan katanya biar aku saja katanya dalam hati kalau jiang ran lihat dia berdua mesraan sama si wan wan dia bakal bisa sama bisa ngamuk-ngamuk di tempat katanya gitu guys kan dia sebel banget sama si wan wan si wan wan udah di cap rubah iblis rubah katanya gitu guys sama si jiang ran nah terus keesokan harinya si keesokan harinya si ihan udah datang duluan nih guys si wan wan belakangan nah terus gitu wan wan datang nih sayang katanya gitu kamu udah lama menunggu katanya terus kata si ihan enggak katanya gitu terus wan nanya nih gimana penampilanku katanya gitu biasa aja masa biasa aja kan aku udah tampil maksimal mungkin gitu loh maksudnya kan si wan wan gitu terus kata si ihan enggak sama seperti biasanya gitu gitu terus wan dalam hati apa kesian buta katanya gitu kesel dia percuma dia dandan berjam-jam gitu terus pas dilihat si ihan cuman bilang biasa aja perasaan kalian gimana sih kalau misalnya pacar kalian udah dandan semaksimal mungkin terus ketemu sama ayang beb nah terus kata ayang beb dia kamu nanya sama ayang beb yang gimana aku cantik enggak katanya gitu terus biasa aja nah menurut kalian gimana perasaannya sama enggak kayak si wan wan kesel dongkol gitu loh jadi kayaknya dandan berjam-jam tuh percuma enggak ada enggak ada nilai wahnya gitu loh guys terus enggak lama si ihan motong apakah kamu makan ini katanya gitu terus dikasih nih permain belali masih ada masih adalah ada sisi romantisnya gitu si ihan walaupun dia orangnya belak-belakan gitu loh guys gimana kelanjutan kencannya mereka berdua kalian saksikan aja ya abaikan apa yang mimin lakukan guys see you but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares see me right there but if i lay down and i play dead and i stay dead then will you get bored of killing me silhouettes of you are like a taunt never really know just what you want with you i don't ever feel calm i can feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!